musik 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 nah deh sekarang kita udah di tempat pengulatihan Nina kalo boleh tau gimana nih caranya pertama kali kalo misalnya orang awam kayak TNI baru pertama kali ikut airsoft kan gimana sih caranya megang unit ini yang seperti kita tau ini adalah unit sniper caranya pasti kita tau cara posisi dulu megangnya ditaruh dekat sini pokornya tangan disini tangan sebelah kiri di depan ini juga harus tegaknya kalo untuk posisi tegaknya juga kaki di belakangan satu kalo terskap dirinya yang kiri di depan ini disini ini posisinya dan jarinya gak boleh dulu masuk ke ini ya jari harus disiplinkan kesini karena takutnya anda kan sudah terkokang terpegang kena orang lain kalo dengan unit unit yang lain sama gak tekniknya kayak gini sama kecuali handgun nah kalo handgun sendiri kayak gimana tuh cara megangnya handgun oke kalo handgun oke lebih ringan lah ya kalo handgun yang pasti lebih ringan ya kayaknya model netlock kalo handgun cukup satu pertama disini tetap jari jangan dimasukin tangan kanan di sebelah sini jadi kayak pernah mengenggam ya pernah mengenggam kalo gitu boleh gak saya cobain boleh yang mana dulu kita mulai dari handgun dulu pertama handgun simpel aja karena ini spring kita kokang aja sekali sampai tarik dari belakang lepas sini nah ditembakin kita tes di bawah dulu boleh coba pertamanya ini nah bener gini betul tapi itu kalo sudah mau menembak kalo sebelum menembak kita kokang dulu kokangnya pake kiri atau pake kanan? kiri di kebawahin tarik kuat nah udah baru kita tangan jepo yang sebelah kiri dimana nih tangan jepo sebelah kiri iya disini di depan nah sebelum kita menembak biasain google dipakai keamanan baru kita coba tembak ke tembaknya ke arah ke sana aja temen lah ke sana di tekan juga nih oh mudah ya kalo pake handgun nah kalo misalnya pake yang tadi jenisnya sniper kalo kita pake sniper ini nih yang di tekan iya ini emang sedikit lebih repot mungkin ya karena gedai terbiasa nah sikap sikap tegak ya jadi kita pertama kita kokang ke atas dinaikin ditarik sampe bunyi kemudian kita taruh balikin lagi seperti semula ini sudah dalam keadaan jari disiplin kan ini sudah kokang jadi kalo kita langsung masukin bayang jadi jangan biarin gini sejur kita tembak kebawah silahkan coba wah ini dia yang berat yang kanan kita pengokang dulu ya pengokangnya diturnin dulu bentar bentar ternin nah saya pegangin kacamata dipake dulu di tasnya ditarik dari ke belakang nah balikin ke depan lagi nah sudah siap jari disiplin kan jari seperti ini posisi jangan dimasukin dulu jarinya siapkan dulu badannya matang ada ke skop ke sini ya lihat arah tembak siap wow ini berat juga ya wah ternyata gak semudah yang kita lihat di tv tv ya ternyata ya gak semudah itu juga nah setelah ini mau dong kita ngobrol sambil lihat permainannya seperti apa boleh ya boleh ya dan pemirsa my community dirumah kita akan melihat bagaimana permainannya di airsoftkan bersama komunitas bantai jangan kemana-mana tetap di my community selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati